Halo wassalamualaikum sobat youtuber semua apa kabar kalian ya semoga tak kurang satu apapun ya saya harap kalian selalu sehat-sehat saja baik di video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya saat kenapa engkol terjadi kerusakan ya semalam saat ngengkol bisa lah bisa tapi ini nggak muter ngelos engkolnya balik pasti engkol tapi engkolnya tetap balik tapi enggak enggak gigi ini enggak muter ternyata saya lihat ininya udah rusak nih pas dibongkar tadi ini udah keluar nah ini enggak maju nih harusnya saat diengkol dia maju tapi oleh karena enggak ditahan jadi keluar jadi engkolnya ngelos karena ini enggak maju nah ini enggak maju ternyata kita buka ya coba kita buka ya ini udah parah ini udah kalah-kalah ini terus pernya saya lihat ini masih bagus nih masih layak secara fisik masih layak nggak ada bekas retakan atau mau patah ya cek ya nah balik ke sini ya ini udah ngelos banget harusnya ini agak seret nih Hai ini mungkin udah kalahan jadi sebaiknya kita ganti ya supaya fungsinya lebih baik lagi baik ini alatnya sudah saya beli lebih terus ringnya ini udah jahat nih udah jelek jadi kita beli yang baru ini usahakan beli yang asli kalau beli yang KW nanti nggak berapa lama rusak lagi capek buka bak mesin nah ini yang barunya ring penahan ya harganya enggak mahal nih mas bro saya beli tadi kawat ini Rp14.500 kalau yang ini ring ini Rp8.000 murah jadi jangan perlu jangan beli yang KW ya harganya juga cukup murah baik kita lanjut pemasangan ya pertama kita pasang ini dulu bisa buka dulu baik yang udah terpasang ya ini ya kita masukkan ke sini ya lanjutnya pasang ringnya lagi lanjut pasang per ini ada cowokan ya cowokan ini harus masuk ke untuk mengunci air itu ya masih keset mas bro ini ring satu lagi nih baik kita pasang ke oke mas bro ya kita akan pasang ke sini ya ke lubang ini ya yang ini dipasang ke lubang yang ini nah untuk cantelan yang ini dan ini kita pertama kali yang ini dulu ya ini cantelan ini dipasang di sini mas bro lihat enggak nih masuk dalam sini bahkan yang ini jadi pengantar apa pengapa ya namanya ini mentokin ke sini ini namun saya ingatkan pemasangan per ini yang lebih mudah di sini sejajar dengan yang ini di sebelah sini juga ada bolongan tapi sangat sulit untuk memutar pernya nanti jadi cukup di sini aja nih yang sejajar dengan yang ini masukkan oke sudah masuk oke ya masuk ya oke pemasangan sudah selesai terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan berbagikan dengan teman-teman kita ya agar mereka lebih mudah dalam mengerjakan kerusakan motornya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selamat menikmati